Dalam menjalani kehidupan, setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Banyak kamus yang mendefinisikan kata kerja menggerakan sebagai membimbing, mengendalikan, atau mengarahkan. Entah saudara menggerakan sebuah mobil, sebuah paku, atau bola golf, saudara sedang membimbing, mengendalikan, dan mengarahkannya pada saat itu juga. Apakah yang menjadi daya penggerak di dalam kehidupan saudara saat ini? Rick Warren dalam bukunya yang berjudul Purpose Driven Life menuliskan setidaknya ada lima penggerak yang paling umum dalam kehidupan manusia. Satu, rasa bersalah. Orang-orang yang digerakkan oleh rasa bersalah dimanipulasi oleh ingatan-ingatan akan masa lalu, hingga akhirnya seringkali secara tidak sadar menghukum diri sendiri. Dua, kebencian dan kemarahan. Orang-orang yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan selalu berusaha mempertahankan kepahitan dan sulit melepaskan pengampunan. Sebagian orang yang digerakkan oleh kebencian bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan mereka, sementara sebagian lain bersikap amat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Tiga, rasa takut. Orang-orang yang digerakkan oleh rasa takut selalu berusaha mencari aman dan menghindari segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Mereka lebih memilih memelihara apa yang sudah ada dalam hidup mereka. Empat, materialisme. Orang-orang yang digerakkan oleh materialisme memiliki kecenderungan, ingin selalu memiliki lebih dari apa yang sudah mereka miliki atau bahkan orang lain miliki. Tidak jarang mereka berpikir bahwa memiliki lebih banyak akan membuat mereka lebih bahagia, lebih penting, lebih aman, dan lebih nyaman. Lima, kebutuhan akan pengakuan. Orang-orang yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, akan membiarkan orang-orang di sekitar mereka mengendalikan hidup mereka, demi menyenangkan hati sekitar mereka. Mereka selalu khawatir dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain, sehingga apa yang menjadi pandangan orang lain, itulah yang menjadi standar cara mereka menjalani hidup. Saudara seringkali secara sadar ataupun tidak, kelima hal tersebut menjadi penggerak dalam kehidupan orang percaya. Di satu sisi kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, tetapi di sisi lain kita enggan membiarkan Kristus yang menggerakkan hidup kita. Di satu sisi kita mengaku bahwa hidup kita adalah milik Allah, tetapi di sisi lain kita enggan membiarkan Allah mengambil alih seluruh hidup kita. Alhasil penggerak-penggerak tersebut membawa kita kepada jalan buntu yang sama, kehidupan yang tidak memuaskan tanpa makna dan tanpa arah. Lalu apa yang seharusnya menjadi penggerak hidup orang percaya? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebagai orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan Kristus, roh Allah itulah yang harus menjadi penggerak kehidupan. Allah harus menjadi satu-satunya pribadi yang memegang kendali atas hidup ini, menyerahkan seluruh sisi hidup kepada dia, dan membiarkan dia melakukan hal-hal yang dia perkenan dalam hidup kita. Saudaraku carilah kehendak Allah dalam hidup ini melalui firmannya, dan taatilah semua kehendaknya dengan sukarela dan sukacita setiap saat. Dan biarlah roh Allah mengendalikan hidup saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.